Terkadang di depan kita lihat itu ada legend lodging, ya ada juga pemerintah daerah, ya biarkan saja, ya udahlah biarkan saja gitu. Saya minta pada Gubernur lah, itu harus tetaplah konsisten kita, menjaga lingkungan kita. Artinya 80% itu sudah berubah alipungsi. Yang alipungsi ini kebanyakan itu tidak memiliki izin, digarap secara sporadis. Jangankan masyarakat ya, korporasi juga menggarap hutan. Oke, mana lebih banyak ini, Bang? Dari masyarakat atau korporasi ini, Bang? Kalau hektaran itu korporasi. Lebih banyak korporasi? Kalau hektaran. Jadi, sebenarnya lebih banyak dinikmati oleh oklum-oklum, Bang, ya? No. Oleh konglomerat, Bang, ya? Betul. Bahkan ada perusahaan-perusahaan negara yang usaha perkebunan itu masuk kawasan hutan. Itu terbanyak itu dilangkat. Dari masyarakat kita ambil kerjasama, kita gaji, kita kasih fasilitas, itu jaga hutan. Mereka kan merasa memiliki juga itu. Kita libatkan mereka. Jadi, namanya kalau kita bilang kemarin itu mitra polhut. Daerah Kabupaten Batu Utara yang memiliki kawasan hutan, itu rata-rata 80% sudah hancur hutan. Belum lagi dilangkat. Langkat itu semua sudah kawasan hutannya alipungsi jadi sawit. Habis itu sudah. Tidak ada lagi. Daerah pantai, Labuan Batu Raya sana. Aduh, asahan, Tanjung Bali itu. Asahannya ya? Asahannya. Yang daerah pesisir itu. Itu sudah habis itu hutan-nya. Hutan mangrumnya. Semua dibuat jadi perkebunan kelapa sawit rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bambang Santoso, di channel Litigasi TV. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Dia adalah politisi muda. Saat ini menjabat sebagai anggota legislatif di DPRD Sumatera Utara. Dan menjabat sebagai wakil komisi B DPRD Sumatera Utara. Beliau politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dia adalah Bang Zera Salim Ritonga, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum, Legitasi TV. Apa kabar, Bang? Sehat. Sehat, Bang, ya? Ya, sehat. Alhamdulillah, Mas. Saat ini, Bang, di wakil komisi B, Bang, ya? Wakil ketua komisi B. Wakil ketua komisi B. DPRD Sumatera Utara. Kira-kira, Bang, bisa, Bang, terangkan apa bidang-bidang yang menjadi pengawasan atau lingkup kerja dari komisi B ini, Bang? Komisi B itu ada 9 mitra, ya, yang membidanginya. Yaitu mitra dengan pemerintah Sumatera Utara. Salah satunya itu adalah satu di Dinas Kota-Utara, kemudian ada juga bagian pertanian, kemudian para wisata, kemudian juga ada perdagangan, kemudian juga ada bagian perekonomian. Oke. Jadi, di 9 ini, semua orang lingkupnya itu adalah bagian dari mitra dan kewenangan dari Komisi B di Presiden Kota-Utara. Oke. Salah satunya adalah tadi, seperti yang Bang bilang, di bidang kehutanan, Bang, ya? Iya. Oke. Ini sebelum kita bicara jauh ini, Bang, fungsi hutan ini kan salah satunya untuk menaikkan ekonomi masyarakat, Bang. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan hutan untuk menaikkan perekonomian masyarakat, Bang? Yang jelas, hutan sebenarnya kita harus menudukan arti dan fungsi hutan. Oke, siap. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, pasal 1 ayat 2 bahwasannya hutan adalah suatu kesatuan ekosistem. Oke. Berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang dinominasi oleh pepohonan serta lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi fungsi dari kawatan itu adalah bagian dari bagaimana bisa menjaga lingkungan, kemudian ekosistem. Oleh karena itu, di samping dari itu manfaat hutan juga banyak manfaatnya, termasuk dari manfaat menambah nilai ekonomi masyarakat yang ada di sekitar hutan. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri P83 NHK 2016, nomor 10 bahwasannya ada pola kemitraan kehutanan sosial yang bisa mengadopsi bagaimana masyarakat itu bisa berperan terhadap lingkungan-kawasan hutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Jadi hutan bisa terpelihara, ekosistem bisa terpelihara, ekonomi juga bisa ditingkatkan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan hutan tersebut. Oke, di Sumatera Utara ini kan termasuk hutannya itu luas Bang ya. Iya, betul. Jadi apalah kira-kira yang bisa secara konkret di step-step yang bisa dilakukan masyarakat, supaya masyarakat ini Bang bisa, ya itu tadilah, yang rumahnya itu atau kampung yang dekat dengan hutan gitu kan, mengelola hutan sehingga ya ekonomi tadi bisa terbantu. Jadi program pemerintah pusat melalui peraturan Menteri LHK, P83 itu yang seperti saya sebutkan tadi, ada namanya bentuk perhutanan sosial. Itu namanya kerjasama HKM, hutan kemasyarakatan. Jadi ada juga pola kemitra yang bisa dibangun. Jadi macam-macam sebenarnya, tapi yang paling lagi eksis itu adalah hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan ini fungsinya yaitu memberdayakan masyarakat setempat untuk menjaga ekosistem hutan. Sekaligus untuk meningkatkan sumber ekonominya. Misalnya hutan di daerah Sergei, sehingga Medagai, atau hutan yang ada di daerah Labuhan Batu. Di sana juga kan ada kawasan hutan. Jadi masyarakat di sekitar situ bukan hanya untuk menjaga hutan, tetapi dia bisa meningkat ekonominya. Misalnya dia bisa menanam pohon jarak, bisa dia menanam misalnya pohon jengkol, peti, kopi. Itu juga dia bagian dari bagaimana menjaga ekosistem hutan, lingkungan, tapi bisa menambah nilai ekonominya. Dari hasil dari mereka tanam tadi. Itu dia. Bang, berapa kawasan hutan yang ada di Sumatera Utara ini, Bang? Sebenarnya sejarah perubahan kawasan hutan itu setiap beberapa periode itu berubah. Oke. Jadi yang terakhir itu sesuai dengan SK 579 ya, Menhut, 2014. Jumlah hutan kita itu sesuai dengan Dada Kementerian Ekonomi dan Kehutanan itu sebesar 3.055.000 hektare 755. 3 juta, Bang, ya? 3 juta lebih. Itu yang hasil data terakhir sesuai dengan SK 579. Namun sebelumnya juga ini sudah berkurang. Oh. Di SK 44 2005 itu sekitar 3,7 juta lebih. 3,7 juta. Hutan kita. Sekarang itu karena adanya perubahan, peruntukan, perubahan peruntut kawasan hutan, maka di Adedumlah itu menjadi 3 juta. 3 juta. Sudah susu 700 hektare ya. Oke. Nah, itu dari yang SK 44 tahun 2005. Itu dia. Apakah dari sekian banyaknya luasan hutan ini, Bang, ini termampaatkan sebagai income pemerintah daerah, Bang? Jadi, banyak sih sebenarnya literatur hukum atau peruntukan undangan yang bisa membuatkan kehutanan provinsi ya. Karena memang hutan sekarang itu sudah kehutanan provinsi. Oke. Dan pemerintah pusat, sesuai undang 23 dan 14 yang dulunya kabupaten, semenjak 2014 ke atas, 2015 sudah menjadi konang-konang provinsi. Oke. Jadi, kita sesuai dengan undang-undang 41 dan 1999, ada manfaat yang bisa diambil oleh pemerintah daerah terhadap kawasan hutan. Oke. Dengan catatan tidak merusak ekosisi hutan. Jadi, misalnya di daerah Toba, di sana kan banyak yang namanya hutan pinus. Oke. Kita sekarang lagi menggondok bagaimana hutan pinus ini yang selama ini disadap begitu saja, tidak ada terkontrol, yang nyadapnya unum tertentu, yang tidak mendapat keuntungan bagi pemerintah daerah. Nah, sekarang lagi kita buat perda kehutanan terhadap mempahat hutan untuk menambah PAD pemerintah daerah Sumatera Utara. Kemudian ini makin tahun hutan kita berkurang ini, Bang? Iya, makin berkurang. Makin berkurang itu, Bang ya? Makin habis. Apa sebabnya itu, Bang? Jadi, dari hasil rapat dengan pendapat, kita dengannya sekahutanan, baik pemerintah pusat dan Sumatera Utara. Banyak faktor sebenarnya yang mereka katakan berkurangnya hutan ini. Bayangkan saja dari 3 juta hektare lebih hutan yang saat ini menjadi status hutan negara, itu hanya sekitar 20 persen saja. Artinya 80 persen itu sudah berubah alipungsi. Yang alipungsi ini kebanyakan itu tidak memiliki izin. Digarap sekarang sporadis. Dirambah oleh oknum-oknum tertentu ya, mungkin bisa ada korporasi, ada masyarakat, segera macam. Yang tentunya ini juga mengurangi dari jumlah hutan kita yang saat ini sudah menurut kita di luar dari fungsi hutan itu untuk menjaga lingkungan. Berarti, Bang, kalau kita di Sumatera Utara ini, Bang, kan, wilayah Karu gitu kan, yang banyak hutannya lah gitu kan, ini kalau kita di Medan ini kan dia wilayahnya itu wilayah atas itu, Bang. Di akhir-akhir ini kan banyak banjir lain sebagainya, ada nggak penyebabnya dari hutan-hutan yang sudah gundul ini, Bang? Ya, kita tahu ini kan kota Medan ini daerah datar rendah ya. Apalagi tanah karu itu daerah tinggi, kita anggap sebagai penyanggah lah. Seharusnya sana hutan itu harus kita jaga. Jangan sampai juga bisa dibabat begitu saja, sehingga nanti ke depannya ini akan berdampak terhadap bencana. Kan baru-baru ini kita lihat ada longsor, ya ada banjir, bahkan di tanah karu kemarin, sekiranya sebulan yang lalu ada jatuh korban ya itu truk yang di tanah longsor ya. Nah, ini kan tentunya bisa kita lihat akibat dari perubahan dari ekosistem hutan itu yang selama ini bisa menjaga air untuk tidak terjadinya abrasi, atau terjadinya langsung itu menggeser dari tanah, karena ada penyangga pohon, sekarang tidak ada lagi, tidak habis. Seperti kami pernah kunjungan ke tanah ini ya, ke tanah karu itu di Hutan Taurah. Hutan Taurah itu merupakan dari kewenangan provinsi untuk menjaganya, berbatasan dengan TNGH, Hutan Lindung, yang itu kewenangan pemerintah pusat. Itu yang satu tahun yang lalu, itu sempat kami sudah meminta kepada pemerintah utara melalui YSK Hutanan untuk segera memulihkan kawasan hutan. Karena sudah 100 hektare di pinggir jalan sudah berada di fungsi, jadi perumahan mewah. Itu daerah, apa namanya, Tahura berbasis dengan TNGH, rumah-rumah mewah dengan papan, itu baru ada tanaman masyarakat yang kayunya itu ditumbang, dimanfaatkan untuk, apa namanya, masyarakatlah untuk membuat perumahan-perumahan yang menurut saya itu harus segera dicegahlah. Oke, ini memang kan, kalau saya amat ini bang, kebijakan pemerintah khususnya lah, pemerintah Provinsi Sumatera atau Utara, ini sangat sepi lah bang, untuk memperhatikan masalah hutan ini bang. Kira-kira menurut abang apa yang perlu kita dobrak atau masukkan dari Dewan ini ya, supaya ini dikasih, digas lah untuk pengawasan hutan ini bang. Sebenarnya kita sudah, saya kan sudah hampir satu tahun lebih ya di komisi ini. Saya sangat fokus tarif kehutanan. Oke. Satu tahun terakhir itu, 2020 itu, hampir setiap sebulan dua kali itu kita rapat dengan pendapat, dengan pemerintah Sumatera Utanga dan pemerintah pusat, untuk bagaimana melihat kondisi langsung, kemudian menyelesaikan konflik kehutanan dan fungsi hutan. Kita sudah dorong sebenarnya, tapi kita sangat menyesalkan sampai sekarang tidak ada aksinya. Saya minta pada gubernur lah, itu harus tetaplah apa namanya, konsisten kita, menjaga lingkungan kita. Dalam arti, perintahkan itu, kehutanan Sumatera Utara melalui KPH-KPH untuk menjaga hutan-hutan yang saat ini sudah menurut kita 80% habis. 80% habis, itu terungkap dalam RDP kita kemarin. Oke. Dengan Nuskunum Pemimpin Sumatera. Jadi, kalau kita tidak jaga ini bahaya, sangat bahaya, sangat bahaya. Jangankan masyarakat ya, korporasi juga menggarap hutan. Oke. Menggarap hutan, sudah berlarut-larut. Jadi ini, saya bilang, ya paling tidak kita harus bergeraklah ada kemauan. Ya, walaupun tidak 100% bisa kita selesaikan, ya paling tidak ada kemauan lah. Kalian sampai sekarang ini, komplik kota itu tidak pernah selesai. Ada yang menggarap ini, kita duga lah, dari pihak masyarakat maupun korporasi, Bang. Kalau data yang Abang miliki dari anggota Dewan gitu, Bang, mana lebih banyak ini, Bang? Dari masyarakat atau korporasi ini, Bang? Kalau hektaran itu korporasi. Lebih banyak korporasi. Kalau hektaran. Jadi, sebenarnya lebih banyak dinikmati oleh oklum-oklum, Bang, ya? Oklum. Oleh konglomerat, Bang, ya? Betul. Yang fokus di hutan ini, Bang, ya? Ya, jadi, yang kita sesalkan seperti ini, semacam ada pembiarannya. Bahkan ada perusahaan-perusahaan negara yang usaha perkebunan itu masuk kawasan hutan. Itu terbanyak, itu dilangkat. Kita punya data ini. Ini harus jadi perhatian ini, Bang. Perusahaan negara malah, ya? PT-PN juga ada di sana. Oke. Kita punya data koordinat, dan kita sudah serahkan itu ke Tuan-Tuan Pembangun Utara terakhir peramah-peramah hutan. Hmm. Nah, jadi, kalau masyarakat yang sektar 2 hektar, kadang itu kan yang kita sesalkan, malah mereka jadi sesasaran tembak. Tetapi yang punya 100 hektar, 2 hektar dijamin nih. Oke. Nah, ini kita minta kepada Pak Lot, ditertibkan dah semua ini. Oke, oke. Ya, kembalikanlah pusi hutan, daerah Ledong itu sekarang sudah habis tuh, hutan mangrove-nya. Oh. Jangan sampai ini ada pembiaran-pembiaran, terjadi konflik di masyarakat, sehingga nanti ini akan menjadi, apa namanya, konflik sosial lah. Oke, oke. Jadi, orang di sana bahkan ada bunuh-bunuhan, gara-gara hutan. Oh, banyak itu, Bang, ya? Iya, belum lagi ya, binatang yang sekarang ini masuk ke daerah perkampungan, kita lihat Harimau kan, Harimau Sumatera kan, bisanya menerkam penunjuk setempat keren apa. Gajah ya, kan? Iya, dia tidak dapat makanan lagi di kawasan hutan itu, sudah habis. Yang kemarin, Bang, yang waktu, kan ada kita dengar, ada bandir-bandang itu di Labura, Bang, ya? Labura. Itu kemudian kita lihat di video itu banyak gelondongan-gelondongan kayu itu, Bang. Iya, iya. Nah, itu bagaimana komentar Abang itu, Bang? Saya dua kali ke sana turun. Oke. Itu daerah desa Tapang, ya. Saya melihat di pinggiran sungai, bahkan di perkampungan itu, banyak gelondongan kayu. Yang besar-besar, kayunya kalau bahasa kewetanannya itu kayu kelas. Oh. Kayu keras, yang produk-produk ekspor itu. Oke. Jadi, kan itu kan tidak mungkin itu tumbang begitu saja dihantam banjir tanpa ada orang yang sana, ya, yang menumbangnya, kan? Iya. Karena, ya, kita lihat dari hasil penyusuran di lapangan, potongan-potongan itu menggunakan alat-alat berat, kan? Iya, iya. Tidak mungkin itu masyarakat, pasti itu korporasi. Korporasi. Yang punya alat begitu canggih, Bang, ya? Iya, canggih, iya. Oke. Dan ternyata terjadi banjir korban. Semua buang tangan. Iya, iya. Hempar tangan. Bahkan pemerintah daerah merasa lebih perlu dia membantu daripada mencegah. Itu kan salah-salah persepsi, kan? Iya, salah-salah. Seharusnya kita cegah, gitu ya? Itu sebagai contohlah, Bang, salah satu contoh yang kita lihat di depan mata kita, Bang. Kemudian gini, Bang. Saya pikir, ini kan, Bang, di legislatif sangat didengar ini, Bang. Iya, iya. Suaranya di pemerintah pusat. Iya, iya. Itu pemerintah daerah ini, Bang. Apa dobrakan-dobrakan dari komisi, Bang, khususnya berkaitan tentang supaya korporasi yang melakukan perambahan hutan dan sebagainya ditindak baik secara hukum korporasinya maupun hukum kehutanan, undang-undang kehutanan? Saya kira kan sudah tegas ya, hutan negara itu adalah milik negara, barang siapa, itu ada ancaman hukumnya, sehingga 4.1.199, ya. Jadi, bagi siapa yang mendidiki kawasan hutan negara, itu bagian dari pelanggaran hukum. Oke. Jadi, saya minta kepada Judikatif lah ya, mungkin dari pemerintah atau Sumatera Utara juga, berkolaborasi lah, melakukan operasi terpadu terkait pemulihan kawasan-kawasan hutan yang selami ini sudah, sudah sangat prihatin kita melihat. Iya, iya. Saya sungguh-sungguh melihat ini, Sumatera Utara ini semacam ada mafia-nya gitu. Oh. Kan gitu kan? Mafia khusus kawasan hutan? Kawasan hutan. Oke. Jadi, saya bulan 11 kemarin ya, kita ke kementerian ya, ke Dirjen Kehutanan Sosial, mereka juga nyatakan bahwasannya, Sumatera Utara ini terbanyak konflik. Paling besar persoalan. Mereka juga heran, kenapa terjadi seperti ini, berlarut-larut. Nah, itu Ustaz Min langsung Direktur Kehutanan Sosial. Iya, iya. Jadi, mereka meminta kepada kami, kalau ada kes persoalan, kalau tidak bisa selesai kenalahan, Pemerintah Sematera Utara, bawa aja, Pak, ke Kementerian Kehutanan Pusat, kita gabung dengan dirjen lain. Oh. Dijambi ke SDA, Pemerintahan Wilayah, kemudian Perhutanan Sosial, kemudian terkait nanti pertemuan itu, biar kita langsung dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Pemerintah. Sudah sampai ke pusat berarti upaya? Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah upaya, seperti itu. Jadi, kita dari DPR ini jangan dibilang tidak berbuat apa-apa. Ah, itu maksudnya kita, Pak. Jadi, perlu kita sustrasi kepada masyarakat, DPR ini dalam tingkat kontrol, pengawasan, mengingatkan. Tapi tetap eksekusinya itu pada eksekutif. Eksekutif. Iya. Jadi, kemauan mereka, kita sudah ada kemauan ini, sudah semangat bersama bagaimana mendorong mereka, para eksekutif, gubernur, pemerintah daerah, pusat, untuk segera menyelesaikan konflik ini. Kita tidak punya kemenangan di situ untuk eksekusi. Iya. Jadi, kita hanya mendorong. Iya. Supaya tahu rakyat ini, jangan dibilang DPR ini tidur aja nih. Itu dia. Kita komisi B terus intens ini, menghasilkan hutan. Mungkin di 2021 ini kita nyambung terus. Iya. Tentang kehutanan, khususnya hutan-hutan yang selama ini dirambah oleh orang-orang korporasi. Dan masukkan, Bang, supaya tidak hanya mungkin teguran lain sebagainya, kalau bisa, ya oknum-oknum selanis sampai ditindak secara hukum. Itu mau kita. Kita setiap rapat mengundang polhut, Gakundu, Kepolisian, Kautanun Provinsi, oknum terkait. Ya, kita layar rekomendasi. Dan itu terus kita ingatkan kepada pemerintah daerah dan pusat. Tolong selesaikan ini. Bahkan saya pernah dengan kementerian ya, dirjen BKSDA di sini yang di balai. Ada saya undang itu terkait juga komplek kautan ini di langkat. Saya bilang kepada mereka, kalau ibu sebagai kepala balai di sini tidak bisa menyelesaikan komplek kautan masyarakat, ibu bagus tidak usah menjabat sejari kedudukan itu. Mungkin negara bayar ibu, saya bilang. Karena kita melihat ada masyarakat yang menjaga hutan, malah tidak dibantu, malah ada oknum, perusahaan yang menduduk kautan hutan yang ditanami oleh pergunungan kelompok sawit, mereka diamkan. Jadi tidak ada rasa kehadiran di sana yang melanggar hukum ini. Tetap mereka diamkan, malah masyarakat yang minta bantuan, mereka bilang itu pelanggaran segala macam. Oh, berarti lebih tajam ke masyarakat ini? Itu dia. Saya bilang, sudah lah, kita ini kan sudah selesai masalah urusan kayak gini. Iya, iya. Kita bekerjaan turak, ya kita selesaikan. Jadi kalau masalah rejeki kan yang tidak gede dari Tuhan ada sih. Atau kurang nyaring ini, Bang? Kurang nyaring di suara DPR ini? Kalau kita ya, dari penelusuran dari tahun-tahun sebelumnya ya, komisi B tahun ini paling tajam. Oke. Paling sangat tajam, bisa bawa anda pantau di media setiap bulan, setiap bulan, setiap bulan. Terus kita ingatkan. Sampai turun ke lapangan? Setiap lapangan, bahkan dari rapat, rapat-rapat di komisi B, kemudian pandangan praksi dari rekan-rekan terhadap pasal hutan ini, ya sudah, saya bilang, anti-krimax lah. Ngomel terus kita ini. Oke. Tapi ya, tetap juga kan di tangan eksekutif sih. Oke. Tapi jangan sampai, apa Bang ya, jangan bosan-bosan ya kan? Wah, kita nggak bosan. Karena emang ini kepentingan masyarakat banyak? Masyarakat, iya. Dan keberlangsungan apa ya, supaya tidak terjadi bencana ya kan, diantara kita ya kan? Tuh. Oke. Jadi, saya bermesan lah ini kepada masyarakat, eh kita jaga hutan kita. Oke. Kaporkan. Oke. Nah, kalau nanti misalnya ada hal-hal tertentu, surati komisi B, kita panggil. Jadi, masyarakat boleh ya mengadu ya, jika ada apa ya, melihat? Banyak panggilan yang kita proses sudah. Di Syantar juga kemarin, di Sergei juga kemarin. Itu, bayangkan di Sergei itu dengan, dengan ini loh, dengan perusahaan multinasional lah, korporasi. Oke. PT. Akuapam itu memasai kawasan hutan berus 50 hektare. Berus 50 hektare. Untuk pabrik mereka itu 80 hektare. Itu kawasan hutan. Statusnya hutan produksi terbatas. Di situ mereka melakukan aktivitas perusahaan loh. Sudah bertahun-tahun. Tidak ada tindak lanjut oleh pemerintah Sumatera Utara. Dan pemerintah pusat. Baru kemarin komisi B kita langsung segusi. Oke. Kita turun ke lapangan. Apa di balik ini, Bang? Kok? Sangat lemah gitu, Bang? Apa ini, Bang? Saya tidak tahu lah ya. Mungkin encik lah ya. Saya mungkin kalau saya jadi leader lah ya. Jadi bupati, jadi gubernur saya. Iya. Tinggal perintah aja nih selesai. Iya. Urusan. Itu kalau kamu tidak bisa itu. Hah. Kadis Kudatuan Sosan leselekannya kamu berhenti deh. Oke. Atau saya jadi presiden misalnya. Kalau kamu itu menteri gak bisa leselekannya itu kamu berhenti aja deh. Oke. Kasih tarah. Selesai nih urusan. Dan banyak. Negara ini kan lengkap dengan atribut, Bang. Atau alatnya lengkap. Polisi ada. Polut ada. Dinas ada. Kenapa ini gak begitu cepat atau begitu agresif untuk melakukan tindakan-tindakan. Mau atau tidak itu ada kuncinya. Mau atau tidak ya. Iya. Kita juga kemarin di Bangar juga kita minta itu supaya menambah anggaran ya. Supaya ada apa namanya. Iya. Ditambahlah porsenil. Melibatkan masyarakat setempat untuk jaga hutan. Malah itu kita minta cuma kita tidak diakomodir. Misalnya daerah mana itu? Daerah Karo itu. Dari masyarakat kita ambil kerjasama. Kita gaji. Kita kasih spesialitas. Itu jaga hutan. Mereka kan merasa memiliki juga itu. Iya. Kita libatkan mereka. Jadi namanya kalau kita bilang kemarin itu mitra Polhut. Oh iya 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 iya. Oke oke. Jadi kalau biasanya ada mitra polisi mitra masyarakat. Sekarang Polhut bermitra dengan masyarakat. Menjaga hutannya. Oke. Artinya itu untuk memilisir yang namanya perambahan hutan. Oke cantik itu Bang. Iya itu ide kita dari komisi kemarin. Cantik itu ya iya. Tapi sekarang kita belum ada langkah kesana. Tapi ya ini juga kita ingatkan. Iya. Mudah-mudahan berjalan itu Bang. Iya itu ya. Ini Bang sudah tergambar Bang kerusakan hutan yang terjadi di provinsi Sumatera Utara nih Bang. Iya. Dari kabupaten yang ada lah ini kan. Ini kan hutan ini banyak di kabupaten ya Bang. Iya. Mana kabupaten yang datanya itu lebih banyak kerusakan hutan ya Bang? Sebenarnya ya rata-rata daerah kabupaten Sumatera Utara yang memiliki kawasan hutan. Itu rata-rata 80% sudah hancur hutan. 80% ya? Ini miris sekali ini Bang. Mulai dari Niaz. Niaz itu ada perusahaan guruti ya namanya. Kita melihat itu perlu juga pengawasan lah. Karena hutan sana usah ada sudah habis. Ya mungkin ada masyarakat juga. Ini barang tentu juga apa namanya. Pemerintah pusat dan daerah bersinergi lah. Jangan-jangan jalan sendiri nih. Belum lagi di Langkat. Langkat itu semua sudah kawasan hutan yang dipungsi jadi sawit. Habis sudah. Nggak ada lagi. Daerah pantai, lebuhan batu raya sana. Aduh, Asahan, Tanjung Bali itu. Asahannya ya? Asahan. Yang daerah pesisir itu. Itu sudah habis itu hutannya. Hutan mangrumnya. Semua dibuat jadi perkebunan kelapa sawit. Rata-rata. Rata-rata. Dan itu diketahui oleh aparatur di situ. Baik Kepala Desa, Camat, Pemerintah Daerah, Provinsi, Polhut. Saya katakan tidak punya daya mereka. Ini apakah memang ada kesengajaan ini, Bang? Kalau saya bilang pembiaran ya? Pembiaran ya? Iya, pembiaran. Itu pembiaran. Kunci pembiaran. Jadi kalau ada kemauan, ya kita mau kita support loh. Dari anggaran kita support. Kalau memang serius, kita menyelamatkan hutan. Oke, oke. Itu dia. Itu jadi persoalan kita. Jadi saya melihat memang kesungguh-sungguhan itulah. Kalau memang mau, ayo. Dari anggaran kita dukung. Oke. Itu dia. Tadi, Bang, mana kabupaten-kabupaten ini, Bang, yang begitu rusak lah. Tapi memang 80 persen, Bang. Rata-rata sudah. Jadi tidak lagi, misalnya daerah Labuan Batu, itu sudah rusak labura. Itu jadi apa dibuat, Bang? Alifungsi. Alifungsi menjadi perkebunan. Ada kelapa sawit. Ada, saya lihat juga itu, ahli fungsi perumahan. Ada juga saya lihat situ, ahli fungsinya hutan yang dicumbang. Dibiarkan saja gitu. Dan itu dari pemerintah tidak ada sanksi hukum yang dijatuhi kepada oknum-oknum itu? Sebenarnya undang-undangnya jelas. Tapi tidak ada ya? Iya. Jadi, kalau saya bilang, sampai saat ini belum ada penyelesaiannya, kerana hukum, ya saya bilang 90 persen tidak ada. Semua lewat saja gitu. Jadi, saya perhatikan lah. Kalau memang kita masih bersama, saya kira hampir tiap hari itu masuk ke pengadilan. Karena bukan lagi 1.000, 2.000 hektare. 100.000 hektare sudah digarap. Ini, apa juga ini, Bang? Ya, jadi perhatian bersama sebenarnya, Bang. Iya. Dari pemerintah provinsi, daerah, dan pemerintah pusat ini, Bang. Makanya saya bilang, ada resolusi lah ya. Ada resolusi lah yang buat pemerintah ya. Termasuk pertama itu, yaitu bagaimana kesatuan pengolahan hutan ini melalui KPD, ya, yang hutan konservasi ya, itu memang dilaksanakan. Kemudian, juga kesatuan pengolahan hutan lindung, kemudian kesatuan pengolahan hutan produksi. Ini harus memang benar-benar bisa dijalankan oleh masing-masing KPA melalui kehutanan provinsi untuk menjaga ini semua. Nah, jadi, yang dasar masalah kita saat ini kan ketidak teratur regulasi juga. Ada juga upper mapping. Tapi kan jelas, Bang, di undang-undang kehutanan itu kan jelas pidananya itu bagi illegal logging, perusakan hutan, itu kan jelas sudah ada itu, Bang. Kenapa itu nggak dijalankan? Ya, itu makanya saya bilang, itu pembiaran-pembiaran. Terkadang di depan kita lihat itu ada illegal logging, ya, ada juga pemerintah daerah, ya, membiarkan saja, ya, udahlah, biarkan saja, gitu. Saya nggak tahu dibalik itu apa, kan, saya nggak bisa duga-duga, kan, silakan aja langsung dilihat ke lapangan. Bagaimana kejadian seperti itu di pembiaran. Kita depan nggak bisa buat apa-apa, kita hanya bersuara-suara saja. Padahal kita kebijakan politik saja yang kita lakukan, kan. Nah, terkadang eksekusi, melakukan tindakan masuk ke ranah hukum, pengadilan itu adalah, ya, jadi kaktif lah, ya, kan. Polisian, kepol hutan, itu dia. Sejauh ini, Bang, dari perusakan hutan ini, Bang, ada nggak rekomendasi dari hasil pengawasan di komisi, ya, Bang, untuk melakukan tindakan hukum atau penuntutan hukum, Bang? Sudah, itu seberulang-ulang halis, kita minta dendak lanjutilah, ya. Ya, seperti kemarinnya Syantar, Edis Malungun, itu juga ada kawasan hutan yang ditenggerai, di, apa namanya, dia dipungsikan jadi kebun kelompok sawit. Itu juga berrekomendasi supaya diksekusi. Kemudian, ada juga yang disedang berdage, itu disedang berdage sampai pengadilan itu, 250 hektare itu. Nah, itu izinnya rupanya diberikan kepada masyarakat, kelompok tani. Nah, ternyata kelompok tani ini tidak bisa berubah apa-apa, karena kawasan itu sudah diambil halis oleh lama perusahaan korporasi. Nah, jadi mereka mau menanam mangrove, mau menanam, apa namanya, pohon-pohon di sana, tumbuhan tidak diperbolehkan. Nah, malah mereka itu, apa namanya, diusur oleh perempuan-perempuan, padahal mereka memastrikan hutan loh, melalui HKM tadi, kenal dia kan, untuk merastrikan hutan. Itu konflik di tengah-tengah masyarakat? Komplek kita, konflik. Antara korporasi dengan masyarakat, Pak? Iya, korporasi dengan masyarakat. Oke, oke. Kemudian juga kembar-baru itu juga ada di daerah Labura, itu juga seperti itu. Jadi juga persoalannya memang, ada juga Undang-Undang 41 ini, 1999, terkait SK, SK Menteri, itu perubahan peruntukan itu, bisanya nanti jadi over-living. Maksudnya apa? Mungkin ada juga, memang, ini juga perlu juga pemerintah pusat, harus jadi perhatian lah. Yang dulu dia tidak kawasan hutan, tiba-tiba keluar SK Menteri 9, dia kawasan hutan. Dia di kawasan hutan. Nah, itu perlu juga dilihat ke belakang lah. Kalau memang literasinya ke belakang dilihat, itu bahwasannya sesuai dengan SK, era hutan di register itu, dia itu tidak masuk ke kawasan hutan, mungkin bisa-bisa dilepas. Ada memang keanisme yang itu melepas ke itu. Tetapi kalau pada hutan di register juga sudah kawasan hutan, masuk era THG kawasan hutan, masuk era Tepadu, serasi RTW juga kawasan hutan, era SK 44, sampai 59 kawasan hutan. Itu tidak ada hasil lain, itu harus disurusilah. Kemudian tadi ada yang ke pengadilan, Bang. Itu karena tuduhan melakukan perambahan hutan? Ya, jadi kan ada semacam overlap ya. Jadi pemerintah mengeluarkan izin untuk hutan kemasyarakatan untuk masyarakat hutan, tiba-tiba sewaktu ingin dieksekusi untuk menanami pohon, rupanya ada perusahaan di dalam. Yang mereka bilang, mereka membeli itu dari masyarakat. Yang jelas-jelas itu kan katanya melibatkan kepala desa. Ya ini kan juga perlu juga ini harus di apa? Harus dilihat, cross-check benar gak ini kejadiannya? Jadi itu jadi soalan. Kemudian Bang, kalau yang di-illegal logging lah Bang, ini nampaknya belum ada nih Bang di tindak secara hukum. Ya itu ya saya bilang, ya seakan-akan orang yang melakukan perambahan hutan, illegal logging ini, ya dibiari. Apa karena orang-orang besar ini Bang? Ya, ya barang tentu kalau sudah melakukan illegal logging itu pakai alat berat pasti orang besar lah. Dari mana dibiayanya itu kan gitu. Hukum itu jadi apa dia, tumpul dengan, tumpul lah menghadapi mereka ini? Ya ini ya, makanya saya bilang, ayolah kita kerjasamalah, bagaimana bisa menegakkan itu. Karena kan kita harus merisikkan hutan ini kepada anak cucu kita. Jangan sampai nanti 10 tahun yang akan datang, anak-anak kita tidak pernah lagi melihat hutan, kayu besar. Kemudian tidak pernah menghirup udara segar. Nah ini kan orang-orang tentu kan kita yang bertanggung jawab. Telakanya kehidupan mereka-gerak kita. Ya, kesalahan kita kan. Sudahlah, hutan itu harus terlestarikan lah sama-sama. Biar juga semua umat bisa menikmatinya. Oke. Itu dia. Oke Bang, terakhir Bang, closing statement. Masukkanlah Bang Bang. Untuk hutan ini dapat terlestarikan kembali Bang. Kemudian oknum-oknum yang sudah melakukan atau sedang melakukan perambahan hutan setelah ilegal ini dapat ditindak secara hukum. Masukkanlah Bang, baik kepada penegak hukum maupun kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya, saya kira ginilah. Kita pemerintah Sumatera Utara khusus ya, karena memang itu mitra kita ya. Kehidupan Provinsi Sumatera Utara. Seriuslah dengan ini. Kami terkait anggaran dari di Provinsi Sumatera Utara mendorong. Tapi dengan catatan mereka juga harus ikut bekerja. Oke. Salah satu yang menjadi hambatan mereka untuk melakukan penyertibuan kawasan hutan itu adalah terkait masalah anggaran. Oke. Itu personil. Oke. Kemudian saya bilang, kita siap kau support itu. Saya kira itu menjadi masalah. Jadi, 2021 ini kemarin sudah kita minta itu penambahan anggaran. Oke. Jadi, bahkan yang saya bilang tadi itu untuk menambah, menyebabkan masyarakat mitra kehutanan untuk jaga hutan itu. Oke, iya. Jadi, jadi inilah. Kemudian sosialisasi ke masyarakat. Oke. Terus melakukan edukasi mulai dari sekolah-sekolah dasar, SMP, SMA, kuliah. Itu masukkan dalam kulun kehutanan, dalam kulun pendidikan, kehutanan tadi. Hutan itu berfungsi untuk ini, untuk ini, untuk menjaga keleserian hutan, menjaga keleserian hutan, menjaga hewan, menjaga lingkungan, menjaga kehidupan. Sehingga menset masyarakat yang ada saat ini, itu memang benar-benar tertanamkan bahwasannya hutan itu penting untuk kehidupan dari sekolah dasar. Dari sekolah dasar. Iya. Itu-itu-itu harus juga pemerintah daerah harus melakukan itu, menurut saya. Bang, makasih bang. Sebentar ini bang. Sahabat litigasi, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bang Zera Salim Ritonga. Sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya sahabat litigasi. Ini kemudian kita sangat berharap lah bang. Iya. Kepada abang ya kan, saat ini duduk di komisi B yang membawai masalah kehutanan. Jadi bang, kira-kira agak nyaring lah sikit bang. Keraslah suara ini bang. Supaya hutan ini terlestarikan, balik dia bang kan. Iya, betul. Jadi itu saja teman-teman semua, sahabat litigasi. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Khususnya bagi tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan dalam melestarikan hutan khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai ini. Itu saja kami berdua, kalau ada kesalahan, kami berdua minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja. Wabilaitu huwari daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.